Hai semua assalamualaikum semoga teman-teman sehat selalu ya Hari ini kita akan memasak olahan buncis, putran dan juga daging ayam menjadi menu super nikmat Pertama-tama kita siapkan 100 gram buncis ini sudah dicuci bersih dan kita siangi Kemudian dipotong-potong memanjang kurang lebih 3 sentian seperti ini 150 gram jagung muda atau putran ini sudah dibersihkan dari serabut-serabutnya ya Lalu dicuci bersih dan kita potong memanjang seperti ini supaya selaras dengan buncisnya 150 gram daging ayam filet aku menggunakan bagian paha Kemudian dicuci menggunakan air perasan jeruk nipis Kemudian kita potong memanjang seperti ini ya atau sesuai selera teman-teman Bisa juga menggunakan bagian gada ya Kemudian ayamnya ini kita seasoning dengan 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh merica bubuk dan 1 sendok makan tepung maizena Ini kita aduk sampai rata ya Kemudian ini kita marinasi kurang lebih selama 10 menit agar semua bumbunya terserap dengan baik Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini jangan lupa klik tombol subscribe Dan juga like serta share video ini ke sosial media teman-teman supaya video ini makin bermanfaat ya Terima kasih Lalu ayamnya ini kita goreng sampai kecoklatan seperti ini Kurang lebih selama 2 menitan ya teman-teman Lalu ini kita bisa sisihkan dulu Siapkan cobek kemudian masukkan 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah 5 buah cabai merah keriting 2 putih kemiri yang sudah digoreng atau disangrai 2 senti jahe Dan setengah sendok teh garam Nah jika teman-teman ingin rasanya lebih pedas Teman-teman bisa tambahkan capi rawit ya Lalu ini kita haluskan sampai kurang lebih halusnya seperti ini ya teman-teman Kemudian teman-teman bisa panaskan minyak lalu kita tumis bumbu halusnya Tumis menggunakan api kecil sampai bumbunya matang dan tanak ya Nah seperti ini cukup ini bumbunya sudah matang dan tanak Lalu teman-teman bisa tambahkan air kurang lebih 200 ml Kita tunggu sampai airnya mendidih Jika airnya sudah mendidih seperti ini Teman-teman bisa masukkan daging ayam gorengnya Kemudian bumbu dengan 1 sendok teh gula pasir dan 1,4 sendok teh kaldu ayam bubuk Tambahkan 1 sendok teh saus tiram dan 1 sendok makan kecap manis Ini kita aduk sampai semua bahan larut ya teman-teman Ungkap kurang lebih selama 5 menit Supaya bumbu dan daging ayamnya benar-benar matang Dan semua bahan tercampur rata Setelah itu teman-teman bisa masukkan buncis dan jagung mudanya Ini kita masak kembali kurang lebih selama 5 menit Atau sampai semua sayurannya matang Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman Nah ini setelah 5 menit dimasak Sayurannya sudah matang dan rasanya juga sudah enak sekali Bisa kita angkat dan siap sajikan Cukup 1 kali masak Sudah lengkap ya teman-teman Ada sayurnya dan protein hewaninya Gimana teman-teman mudah sekali kan cara buatnya Jangan lupa dicoba resepnya ya Apapun menu masakan kita hari ini Jangan lupa untuk selalu bersyukur Karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya teman-teman Maturunun Sampai jumpa di video selanjutnya